Halo, saya Sandi Sarap, saya disini akan membagikan tutorial cara membuat video efek data moz. Langsung saja, cek di saat. Di sini saya sudah punya video yang sudah digabungin. Langsung aja kita ekspor dahulu. Biar gampang, kita taruh aja di desktop. Anggap saja rendernya cepat. Kalau sudah selesai, kita buka aplikasi FAB Demox. Masukkan videonya ke dalam FAB Demox. Klik No. Klik No. Usahakan frame kita ada di Framing. Klik Copy. Pilih format XVI-D seperti di video. Setelah itu, klik Konfigurasi. Klik Panel Frame. Dan ubah maksimum if frame intervalnya menjadi 9.999.999.999. Jika sudah, kita save videonya, dengan klik file, save, save video, dan namain dengan 01.Avi. Jika sudah selesai, kita tutup aplikasi AVI-DEMUX-nya. Dan buka lagi. Masukkan file 01.Avi ke dalam AVI-DEMUX. Selanjutnya, kita mulai proses data. Usahakan frame berada di frame 1 atau frame E. Setelah itu, kita tekan tombol ini atau tekan keyboard ALT plus panah kanan. Klik A. Panah kanan. Dan klik B. Klik Edit dan Delete. Lakukan seperti itu untuk frame-frame selanjutnya. Jika sudah, kita klik file save, save video, dan beri nama 02.Avi. Klik 0. Selanjutnya, kita buka videonya dengan aplikasi VLC. Ahai, sudah jadikan? Kita tinggal mengubah format videonya menjadi MP4 dengan cara klik media. Convert save. Dan add video 02.Avi. Dan beri nama 03.MP4. Dan klik Start. Wala, video DATAMOSA sudah jadi. Segitu aja tutorialnya. Kalau ada saran tutorial lainnya, tolong komentar di bawah. Kalau jelek, gak usah di subscribe. Kalau bagus, tolong di subscribe.